Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Kali ini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara Membersihkan ya Untuk keran outdoor AC ya Dan sekaligus juga Bagaimana cara Melepas atau mencabut Orange shield Pada Peran outdoor AC ya Nah disini Kenapa saya membuat tutorial ya Mungkin buat teman-teman pemula ya Kalau ada kebocoran seperti ini Ini jangan dibuang ya Jangan dibuang Kemudian juga kalau sudah Kotor seperti ini Juga bisa kita bersihkan Bisa kita bersihkan Kemudian setelah sudah bersih Kita Lepas Ringnya Kemudian kita ganti Seal O-ringnya Nah Jadi bermanfaat sekali Jadi ini tidak Tidak pernah Kita buang ya Atau jangan sekali kita buang Ini kadang bisa dimanfaatan sama sekali Nanti Ini adalah satu contoh Bahwa ini adalah Ini adalah Keran ya Keran Outdoor AC Merk Daikin ya Ini Daikin jadul ya Nah nanti ini Karena ini akan dipergunakan Ini nanti Untuk O-ring seal nya Ini Saya ganti Dua-duanya Kemudian juga Nanti ini Sudah hitam seperti ini ya Nanti kita bersihkan Nah membersihkannya dengan apa Saya disini membersihkannya dengan Cairan Akisir ya Ya Akisir nanti Setelah ini kita lepas Kita letakkan disini Ya Nanti kita rendam disini Ya Beberapa saat Nanti Hasilnya Boleh kita lihat ya Saya rasa itu ya Nanti saya bongkar ya Ini Sudah saya lepas ya Untuk Keran Outdoor Manipol nya Untuk AC Daikin nya Ini Sudah saya lepas Ya Sekarang bagaimana Cara membersihkan ini Agar Bersih Dan kuning ya Terlihat ya Sekarang Saya masukkan disini ya Ini Saya masukkan disini Ini Saya masukkan disini Dan sekaligus yang lain ya Nah Ini Sekarang saya Kasih Cairan Air Akisir ya Ya Gatel-gatel sedikit Nah ini Saya masukkan disini ya Nah Oke Kurang ya Nah Nanti ini kurang Saya tambahkan ya Ini Sudah saya lakukan Perendaman ya Oleh Air Akisir ya Sebenarnya Untuk membersihkan ini Bisa saja Kita rendam dengan Aki boleh Ya Ini Hasilnya Nah Ya Ini Tengah sikat ya Nanti kita rendam Lihat hasilnya Ini Sudah saya bersihkan Terlihat Bersih dan bening ya Tidak seperti yang lalu Selanjutnya Kita akan Cabut O-ring sealnya Lihat ini Nah disini Tidak ada ringnya Untuk o-ring sealnya Untuk lepasannya Ya Selanjutnya Kita papas Dengan menggunakan Gurinda Selanjutnya Untuk memasukkannya Kembali Ya Ujung-ujungnya Nanti Kita Pukul Dengan obeng Ya Begitu juga Yang kecil Sama ini Ya Ini Saya sudah lepas ya Jadi Untuk melepas yang Tidak ada ringnya Yang di Depannya kuncup Kita harus gurinda dulu Ini Di gurinda Ini sudah saya lepas Dan ini Sudah saya lepas Ya Untuk O-ring sealnya Ya Ternyata O-ring sealnya ya Yang 1 per 4 Dan 3 per 8 Itu o-ring sealnya sama ya Hanya ketebalan di Materialnya saja Tapi untuk O-ring sealnya Sama ya Nah Kemudian Ini sudah saya siapkan O-ring sealnya Ternyata O-ring sealnya disini Ini adalah Ya 2 x 7 Ini saya sudah siapkan Yang 2 x 7 ya Ini O-ring sealnya ya Saya tinggal masukkan ke sini Nah Nah ini sudah Nah Saya masukkan ke o-ring sealnya Yang satu juga Saya masukkan o-ring sealnya Ini 2 x 7 Nah ini sudah sama Ya Saya tinggal masukkan sekarang ya Saya akan Baut Oke Ya Saya akan baut Saya masukkan ya Ini saya baut ya Ini sealnya Saya sudah masukkan ya O-ring sealnya Saya sudah masukkan Ya Kemudian juga Untuk Kerannya Saya sudah putar Untuk dikuncikan Nah Ini otomatis kan Loss ya Bagaimana Supaya nanti Saat kita akan Membuka kerannya Membuka kerannya Ini terhalang oleh Oleh Bibir Di atas disini ya Ini Nanti diketok ya Seperti biasa ini Disini Saya getok seperti ini ya Saya getok di ujungnya Nah Kemudian juga disini Saya getok lagi ya Nah Nah Disini juga saya getok lagi Nah Ya Kemudian disini Saya getok lagi ya Nah Satu lagi ya Kurang Disini saya getok lagi Nah Disini terlihat disini Jadi nanti saat kita mengunci Dia akan berhenti disini Seperti biasa ya Oke Nah ini Saya sudah kunci ya Rata ya Ya Dan ini juga sudah Seratu kunci ya Berarti Saya terbalas Masukkan kesini Ya Saya masukkan kesini Ya Ini masukkan kesini Selesai Ya Saya rasa itu ya Teman-teman ya Saya sudah melakukan Bagaimana Cara Membersihkan Kran manipul Outdoor AC ya Kemudian juga Bagaimana Cara mengganti Seal ya Bila terjadi Seal Yang tidak ada ringnya Cuma Untuk pengeluarannya Kuncuk Itu kita Gulindah Ya Tidak Tidak seperti Video saya yang lalu Itu menggunakan ringnya Itu akan mudah Kalau ini kita harus Gulindah Kemudian baru Kita cabut Buat teman-teman Yang sudah like Subscribe Serta komentarnya Saya banyak-banyak Terima kasih Atas Anda Saya termotivasi Membuat Konten-konten berikutnya Dan juga Buat teman-teman Yang belum Mohon bantuannya Like, subscribe Serta komentarnya Serta jangan lupa Pencet loncengnya Siapa tahu Konten-konten saya Bermanfaat Buat kita semua Buat teman-teman Sesama teknisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh